Halo guys, Ferry disini. Di tangan gue udah ada OnePlus Ace Pro Hutao Genshin Impact Edition. Nah ini adalah salah satu limited produk dari Genshin Impact yang bekerja sama dengan OnePlus. Kali ini berbentuk OnePlus Ace Pro. Tahun lalu udah ada OnePlus 90 yang kolaborasinya sama Genshin Impact tuh menghasilkan smartphone-nya Sukrus. Tahun ini di-upgrade lagi dan muncullah versi Hutao. Nah, kali ini kita akan mencobain main sedikit Genshin Impact di OnePlus Hutao sambil target utama gue adalah nge-gacah Nahida. Dan ini I know, telat banget dalam artian kalau misalkan probably pas video ini naik, Nahidanya tuh banner Nahida udah ilang. Karena ini gue bener-bener last minute banget karena kebetulan lagi banyak bahan-bahan reviewannya lain. Dan kali ini akhirnya kita ada waktu buat nge-hands-on si OnePlus Ace Pro-nya sambil nyobain gacah Nahida. Nah, seperti apa performanya si OnePlus Ace Pro Genshin Impact Hutao Edition ini? Dan juga apakah gue akan lucky enough untuk mendapatkan Nahida very early? Dalam artian titik gue nol saat ini. Apakah bisa mendapatkan Nahida dalam early banget? Atau malah gak dapet Nahida sama sekali? Well, let's find out. Without further ado, let's check it out. Nah, jadi ini adalah si OnePlus Ace Pro-nya. Ini versi limited edition, jadi bukan OnePlus Ace Pro atau OnePlus 10T yang biasa. Ini adalah OnePlus 10T atau Ace Pro Genshin Impact Edition. Kali ini kerja sambilnya sama Hutao. Dan I have to say, ini adalah salah satu kolaborasi terniatnya OnePlus dengan Genshin Impact. Yang tahun lalu tuh yang Soekros juga udah cukup cakep, cuman base modelnya tuh tetep cuman OnePlus 9T biasa. Ini OnePlus 8 Pro yang bener-bener berasa eksklusif banget, apalagi ada emboss Hutao-nya disini. Lalu di logo OnePlus-nya ada butterfly yang Hutao dan ada sedikit glimpse of fire di sebelah-sebelah gitarnya. Dan bahkan kalau misalkan gue gak tau keliatan apa enggak di kamera, itu di ring flashnya sini tuh ada kayak bunga yang di matanya Hutao. Dan itu perfect banget sebagai sebuah smartphone kolaborasi. Nah, harusnya by the time gue bikin video ini, ada juga versi Samsung Galaxy Fold yang keras sama Meganyi itu juga keren not at-hat ya. Pasti gak masuk akal. Itu Galaxy Fold 4 ya, by the way. Dan ini adalah OnePlus X Pro-nya. Nah, cukup itu aja tentang desainnya. Tapi untuk smartphone-nya sendiri ini adalah flagship all the way, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dan juga pake RAM 16GB serta storage 512GB. Dan by software tetep ini sih software paling apik. Liatlah, live wallpaper di lock screen-nya Hutao. Ini eksklusif cuman ada di OnePlus 8 Pro yang Hutao aja. Jadi gak ada di model lain juga. Cuman ada di yang ini aja. Nah, itu pun termasuk ke lock screen-nya dan segala macam. Dan bahkan kalau kita masuk ke dalamnya, icon dan segala macamnya tuh dibuat eksklusif banget. Selain software-nya sendiri, ya of course seperti yang gue bilang, ini adalah smartphone flagship all the way. 8 Plus Gen 1, RAM 16GB, storage 512GB. Sehingga tuh hasil Antutu score-nya tuh cukup menarik ya. Karena bukan ecek-ecek loh. 1.064.827. Dan menurut gue pribadi, sebagai user Snapdragon 888 sebelumnya, smartphone-smartphone flagship lainnya kayak Snapdragon 888, 870, 8 Gen 1 juga termasuk. Belum ada Android yang bisa ngejar performanya Bionic A15, A14, dan A16. Nah, untungnya si OnePlus 8 Pro ini pake Snapdragon 8 plus Gen 1. Itu salah satu chipset yang gue acungin jempol banget untuk performanya all across ya. Nggak cuma main Genshin, termasuk kad nih kita lagi main game pemenuh hasrat, yaitu Nike. Jadi, performanya tuh jauh lebih stabil all across dibandingkan 2 chipset yang gue sebutkan sebelumnya. Yang menjadi 2 versi chipset Snapdragon sebelum si 8 Plus Gen 1 ini. Nah, jadi score ini tuh cukup tinggi banget. Dengan CPU 247 ribuan, GPU 452 ribuan, memori 190 ribuan, dan UX-nya 175 ribuan. All across, itu bener-bener full flagship Android banget. Nah, ke Genshin Impact-nya sendiri. Di sini Genshin Impact yang kita install itu udah versi 3.2 tentunya, biar ada nahhidanya. Dan untuk storage usagenya, single language, single audio language, itu 19,1 GB, yes. Ini udah nyampe ranah 20 GB. 64 GB mulai kesian. Bayangin 20 GB dipake di smartphone 64 GB itu udah 1 per 3-nya hilang. Dan itu belum termasuk sistem data dan segala macem. Jadi buat kalian yang masih pake smartphone 64 GB, I think it's time to consider 128 GB ke atas sih. Nah, jadi kurang lebih itu aja tentang Genshin Impact dan smartphone-nya. Kali ini kita akan coba langsung main aja Genshin Impact-nya. Ini something yang just for fun, jadi nggak ada benchmarking dalem-dalem amat atau gimana. Dan juga kita lagi coba ngerubah setup sedikit karena 1 dan 2 hal. Dan di sini target utamanya gue adalah nge-gacha Nahida tentunya. Nggak apakah meruntung atau nggak. Oh ya, sedikit glimpse. Ini adalah game engine yang dipake di ColorOS versi berapa ya ini? ColorOS 12 yang dipake sama OnePlus 8 Pro versi China. Itu punya skin khusus kayak gini. Jadi ada butalnya, kemudian color scheme-nya tuh lebih ke arah coklat orange dibandingkan ketimbang biasanya tuh hijau, hitam, putih. More or less than. Ini bener-bener again yang gue bilang, ini tuh niat banget kolaborasinya karena terintegrasi deep banget dengan software-nya sendiri. Dan ya, itu something yang gue sangat appreciate sebagai fans Genshin Impact dan juga player yang cukup, cukup apa ya, cukup sustain di Genshin Impact. Nah itu load-nya tadi bisa kita lihat cukup cepet. Kita masuk aja. By the way, ini maaf banget kalo suaranya lagi not really that good. Jakarta lagi hujan mulu. Dres banget lagi kan. Jadi udaranya tuh bener-bener bikin enak dan beberapa kru-kurin bunya juga pada enggak fit. Termasuk gue sendiri yang belum sempet istirahat banyak karena banyak bahan lah. Oke, sekarang kita lagi di depannya. Apa namanya, ini child punya domain, iseng aja. Kita coba menu, ini gue sebenernya udah redeem harga, oh ya bener. Kita coba iseng aja, main disini. Lu ngeliat performanya, si OnePlus 8 Pro. Lu tau, hopefully ini gak ada masalah. Oke, beri dikit, ya. Jadi disini kalian juga bisa ngeliat kurang lebih gambaran performanya si 8 Plus Gen 1 buat main Genshin Impact. Yang gue udah dibilang adalah salah satu performa Android chipset yang paling maksimal saat ini. Mengingat kejadian dalam kanda kutip bodoh dengan Triple 8 dan 8 Game 1 sebelumnya. Jadi ini apa istilahnya? Permintaan maaf? Atau apa istilahnya? Comeback-nya Snapdragon setelah, you know, overheating. Dan kawan-kawan, I mean, it cost me 1 Mi 11 Ultra anyway. Dan baru Xiaomi 12. Jadi ada beberapa smartphone dan chipset yang gue sebutkan sebelumnya itu. Memang drastis banget. Efeknya gara-gara Triple 8 dan 8 Game 1. Jadi, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. I mean, it's a good chipset. Gak sanggup menahan buasnya naganya. Tapi, untungnya 8 Plus Gen 1 men-solve masalah itu. Sehingga kita dapet beberapa opsi yang cukup menarik. Permain Genshin Impact ya. ROG Phone 6, Zenfone 9, sama si Ace Pro ini. Di Indonesia harusnya ada Galaxy Fit 4. Tapi itu 2 flagship, menurut gue. Dan, let's see. Apakah Iku dan kawan-kawan bisa membawakan something yang berbeda. I mean, kita gak punya opsi 8 Plus Gen 1 dari Xiaomi dan Realme kali ini. Enggak ada lagi. I don't know why. Tapi ada Dimensity. 8100 Ultra. Harusnya di Xiaomi 12T. Dan yang mau budget banget. Ada Mediatek Helio G99 yang sepertinya looks good. Tapi gue belum dapet kesempatan untuk berinteraksi dengan G99 sama sekali. So, I don't know. Let's see siapa yang masuk duluan ke meja review kita. Buat jadi experience test Helio G99 ya. Kalau gue mengharapkan sih. Actually gue mengharapkan Realme sih. Karena udah agak lama kita gak bahas Realme. Dan dengan experience yang bagus dari ColorOS 12 di... Apa namanya? OnePlus 8 Pro ini. Gue actually looking forward buat melihat Realme UI 3 ke atas gimana nantinya sih. Oh, udah. Oke. Jadi, itu enak parah. So far enak banget. Kita dapet average FPS yang lumayan tinggi juga. Ini memang kalau misalnya kalian lihat waktu gue swap itu dia langsung mulai dari single digit. Tapi Dine Game itu karena lagi loading. Jadi bukan tadi experience 1 digit ya segitu of course. Nah. Ini modenya kan udah gaming. Satu hal yang gak suka dari 8 plus Gen 1 adalah suhunya super urban. Oke, kita lihat. Masih 35,2. Di tengah masih 34. Di ujung. Bahkan cuma 30. Like, it's super cool dan chill. Something yang gak Snapdragon banget 2 tahun terakhir. Jadi, it's a very welcome thing untuk dirasakan di smartphone flagship saat ini ya. Dan menjadi suatu kebanggaan bisa dipakai di OnePlus 8 Pro. Karena untuk 888 sendiri, di OnePlus Hucrose tuh emang performanya oke. But still, it's not that chill as like we want it to be. Tapi ini OnePlus sama Genshin kerjasama versi Hutau. Ironically, menjadi salah satu smartphone buat main Genshin paling adem. Hutau kan, Pyro ya. Very hot harusnya. Tapi malah, sangat dingin. Padahal si Sucrose kan, anemo. Yang berarti kan dia, harusnya adem ya. Ditiupin mulu gitu. Ternyata malah, ironically, itu lebih adem di smartphone yang kerjasamanya sama Pyro. Malahan bukan sama anemo. Kita sambil intip, nah. Tuh, dapet 59 fps lagi. Boss battle dan segala macem itu si awase moment banget. Karena dua tahun terakhir struggling so much dengan smartphone-smartphone Android yang overheat mulu kerjaannya. Bukan overheat mulu sih. Kayak nggak nyaman gitu di pegang ini. Masih enak banget. Performanya masih oke. Yalah. What else would like, apa? What else should you seek gitu lagi? Udah near perfect. Dan ya, itu berlaku untuk sebenarnya untuk hampir semua perangkat dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya. Nggak cuma OnePlus 8 Pro. Ini kebetulan karena OnePlus 8 Pro hasil kolaborasi aja. Dan sebenernya, jauh lebih berasa kalau, apa namanya, kita jauh lebih berasa kalau kita pakai Genshin Impact yang China. Not global. Ini kan yang global. Ini yang kita biasa pakai di Indonesia juga dan segala macem. Harusnya ada segit optimalisasi yang lebih tinggi lagi. Walaupun nggak tahu seberapa major ya. Apa namanya. Improvement ya. Di Genshin Impact China-nya. Tapi I think an improvement is a good improvement gitu loh. Nggak cuma terbatas dengan what they gave us dan apa yang diberikan MiHoYo kepada kita setelah download gitu kan. Itu great thing to do sih. Dan sayangnya itu missed opportunity banget di global oleh Xiaomi. Karena setelah event yang Genshin berapa? 2.1 ya. Kalau nggak salah dulu. Mas Mi 11. Itu nothing much setelah event global launch eventnya. Dan dah, that's it. Nggak ada. Nggak ada apa-apa lagi setelah itu. Aside from Poco. Akhirnya ngeluarin Poco Buds Pro. Yang hasil kerjasama-sama Genshin Impact. Jadi muncullah Klee Edition yang kita juga punya. Kebetulan yang ada di sini sih. Tapi yang Redmi ya. Jadi teknik sini masih Xiaomi punya produk. Kalau misalkan yang Poco ada di tas gue sih. Gue bawa setiap hari. Itu baru kerjasama yang lebih keren ya. Contohnya kayak gini. Cuma sayangnya kalau global ternyata nggak dapet Primo Game ya. Kan ini kalau beli smartphone ini aja dapet Primo Game seribu. Tapi cuma bisa di redeem di Genshin Impact yang China version. Not global version. Coba Poco ada versi globalnya yang berprimo. Wah itu rela. Gue beli beberapa kayaknya. Simpli berprimonya seribu doang. Oke. Kita udah sekitar 14 menit into the game. Mungkin 10 menit into the game. Kita mulai aja ritual ngegacah Nahidanya. Cuma first gue mau naik ke atas akademianya ini loh. Di apa namanya. Di tempat yang gue lupa. Nah disini. Kita bisa naik ke apa-apa nih ya. Buat. Ini belum diantap. Kalian lihat lah. Secure ini kan tempatnya Nahidah harusnya. Jadi bisa siapa tau nge-summon disitu. Bisa langsung woki. Satu kali roll. Untuk langsung tuh dapet Nahidanya siapa tau. Hopefully. Kan katalis kan. Kita emang mainnya katalis. Yang penting bukan kapitalis. Kita katalis. Bukan katalis. Sambil kita nyobain juga. Jalan-jalan di Sumeru City. Overall FPS nya masih di 55 FPS juga. Masih sangat good ya. Dibandingkan. Oh ini yang muncul disitu ya. Apa kita harus lewat nih. Ini House of Diana. Let it unlock. Kita mesti naik kah? Gue belum unlock kesana juga kayak. Bukan sempet banyak main. Sejak Sumeru unlock. Banyak. Apa ya. Kendala. Untuk bisa main. Genshin. Hopefully gue bisa ngejar banyak. Soon. Karena gue bener-bener butuh. Butuh pemahaman lebih lanjut. Tentang Genshin saat ini tuh gimana. Ini. Bukan kan ya. Ini bukan tempatnya. Tidak diurung. Waktu itu apa yang terjadinya kayak gini. Oh. Waktu ngekatalis. Baal. Yang muncul. Elektro Queen. Genshin. Nyeh. Genshin. Itu. Best moment of my life. Tapi. Tetap. Experience paling unik adalah. Saat ngegacah Hutau. Pengennya dapet. Hutau nya. Si tukang kuburnya. Malah dapet. Si. Yang dikubur. Itu kayak. Why? Yang dikubur tuh. Cici. By the way. Jadi kayak. Aduh. Pengen dapet tukang kuburnya. Dapetnya yang dikubur. Kirain. Kirain. Gak bisa diraih. Lewat jalan apapun. Oke. Lockway point. Dekata. Gue lupa. Bentar. Gue mau confirm something sih. Sebenernya. Gue lupa lokasi nge Nahida itu. Di mana. Nggak. Let's see. Nahida. Again. Karena Sumeru gue belum begitu main banget. Jadi. Iya. Gak apa-apa. Nah. Dan again. Dan again. Ini juga ya. Informasi gue. Gue belum. Belum. Dimana lokanya. I think. Supposed to be here. Kita lihat deskripsinya. The palace located. It's place to be dressed. Oh iya. Bener. Current residence-nya. Bener sih. Berarti ini. Kenapa ya? Karena gue. Kalau gak salah. Lihat di. Video-video orang. Itu bisa ada. Domainnya masih lockdown. Gila macam. Ini kita gak bisa masuk. Oke. Partnernya. Nahida itu siapa ya? Gak ada sih. Kita langsung coba aja. Nge-gacha. Nah. BP-nya kita ambil dulu. BP-24. Nah. Ini dapet BP lagi nih. Karena. Apa. Nge-gacha. Oke. Kita mulai aja. Gacha-nya. Ini mumpung bener-bener. Tinggal 17 hours left. Ini. Gue bener-bener last. Bener banget. Ini gacha-nya. Dan kenapa gue. Kenapa mau gacha. Nahida. Sebenernya sih. Gue emang udah pengen gacha. Nahida ya. Dari sebelumnya. Nilo. Kan gue kena overrate. Jadi. That's kind of fine. And then gue udah mengumpulkan lagi. Primo dan segala macemnya. Sampai. Ada 17 ribu. 17 ribu ini. Hasil. Top up. Daily. Jadi. Gue emang gak. Gak maksain untuk bisa roll. Segala macem. Kita lihat lagi dulu di history. Kalau gak salah tuh. Bener-bener terakhirnya. Ketuki. Nah. Dapet jean. Di last nih. Itu bener-bener di last. Wish terakhir. 10. Itu dapet jean. Jadi ini harusnya PT. 0. Reset lagi. Hopuli. Mas. Bisa dapet. Nah. Early on. Atau. Ya. Lebih ke arah Hopuli. Guaranteed sih. Oke. Kita cobain aja langsung. Kita gas. Dari wish kali 10 pertama. Nah. Masih ungu ya. Oke. Gue gak kaget kalau 10 pertama. Bahkan masih ungu. Ini 1. Sekit aja. Dapet razor. Oke. Kita lanjutkan ke 10 berikutnya. 10 ke 2. Let's go. Masih ungu. Oke. Enggak. Gue gak kaget. Tapi gak berharap untuk bisa dapet. Early stage. Bakar razor lagi. Muci berapa razor nya. Oke. Lanjut. Oke. Masih bisa 100 kali lagi. Ini ketiga. 3 kali 10. Masih ungu juga. Apa razor lagi. Jangan. Kita ya. Noel. Oke lah. At least not bad. Gue belum sempet build Noel. I mean. Belum ada waktu. Jangan. Sampai bennet. C6 ya. I mean. It's okay to be C5. C6. Oke. Let's go. Nah sih. Empat kali. 10. Bennett. Oke. Gue bakal nginget bennet. Gue C berapa. Next. Lagi. Ini 50. Berarti. Apakah 50. My lucky number. Enggak. Cip. Oke. At least gue dapet Dory. Gue belum sempet dapet Dory sebelumnya. Karena lupa roll. Eh bukan lupa roll deh. Dory kan kemarin ya. Dan gak dapet aja sih harusnya. Oke. 60. Masa sampai HPT lagi. Sedih banget. Still purple. Noel. 70. Sedih banget. Primo gue kayak melayang. Tanpa akhir. Oke. Akhirnya. Let's go. Masak. 70 ya. Sedih banget. Masih menuju HPT. Oh. Kaget. Kirain kok kayak. Lo bentuknya kok. Bukan Nahida tapi. Yeay. Udah. Nahida susah ya keliatan. Untungnya. Ini bakal menjebak banget. Holyo Lab. Kalau kalian melihat ini. Tolong ini jangan dibikin aneh-aneh. Kalau kalian bikin komedisian. Atau quiz lagi. Kayak waktu itu. Bentuknya berubah. Jadi Jeanne. Di dalam Jeanne nya. Gede gitu. Karena. Ditutupin nama shadow nya. Nahida. Oke. Wish pertama tercapai. Apakah kita harus roll weapon nya. Ada gak tau. Ini hasilnya. Nah. Dah. Lupakan. Kita mau ngejar. Actually gue ngejar nyoba. Bisa dapet shield ya. Atau ilang gak sih. Di banner berikutnya. So. I'm just gonna save up some of my primos. And. Try to set. Nahida up. Abis ini kita coba. Cuman. Naruh aja. Karena seinget gue. Resource nya belum gue lengkapin. Sih buat Nahida. Nahida. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget yang bocah baby banget ini. Weapons. Gue belum tau. Mau pasang apa sih. Apa yang bisa dipakai ya. Do it. Actress usual fragments. Dia pake sama Yanfei. Let's see deh. Gue belum sure mau pasang siapa. Setesok juga belum tau. Mampu apa-apa. Kita coba. Cuman gerak-gerak aja. Gak-gak. Gue mainin mata. Oreee. Iya. Last minute sih. Lucu banget. Dia main apa. Jam. Apa sih namanya tuh. Kalau di bahasa Indonesia. Yang loncet-loncet gitu. Terus ada yang mau join dong. Bisa baca. Dia sekalian unik. Ini skill yang. Mood gue unik sih. Unik tuh Nahida ya. Karena. Cuman Nahida yang bisa baca. Pikiran orang. Tapi dengan begini tuh. Hanya yang pake. Terminal dan bernama. Jadi kalau misalkan gak ada namanya. Dan gak pake terminal. Nothing. Gak bisa. Apa. Gak bisa dengerin. Apa di pikirannya mereka gitu. Sama satu lagi. Gue suka skillnya. Hopefully we can land somewhere fun. Come around here again. Wih. Di there. Darah habis. Kalau gak setelah. Oke. Oh. Disana. Ada cuman ya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Jadi. Dia bisa. Ngambil. Item. Duh. Oke. Ini. Ini. Ini yang sangat-sangat useful. Aduh. Iya. Iya. Udah lah. Segitu aja dulu. Karena gue juga gak gitu fit. Kayak. Probably. Wouldn't do much. Untuk. Apa namanya. Iya. Otak kayaknya. Dari tadi gak. Gak fokus. Ngeblank mulu. Wouldn't do much. Thing juga. Setelah ini. Gue mungkin juga gak grinding. Gak apa. Menurut-menurut. Close the day. And then just go to sleep. Tapi at least kita udah pernah hidah. Dan kita bisa liat dikit. Performanya. OnePlus 8 Pro. Genshin Impact Edition. Yang kerjasama Hong Tao. Dan performanya Snapdragon 8 Plus Gen 1. Yang gue patut. Akuin. Jempolan banget. Untuk performanya. Ini masih dapet 59 fps flat. Dari tadi. Ini gue bisa confirm. Di beberapa smartphone. Snapdragon 8 Plus Gen 1 juga. Jadi itu memang bukan eksklusif. Kesini. Tapi. Sedikit fun. Fun notice aja. Untuk smartphone. Memang kerjasama-sama. Genshin Impact. Untuk bikin limited edition. Seperti ini. Aman kali ini. Buat main Genshin Impact. Karena gak overheat. Kara-kara. SoC nya. Jadi. Ya that's a good thing to know. Mungkin sambil sebelum posting. Suhunya. 38,9. Di bawah 40. Terus 33,2. 35,5. That's kind of fun. Cuma segitu doang suhunya. 35. 36. 35. Dan 34. Ya jadi. Performanya sangat josh sih. Segini kayak. Apakah gue akan menyesali pembelian dengan harga 16 jutaan ini? Of course not. It's a fun device. Flagship. Flagship banget. Dan masih color OS. Jadi gak ribet untuk. Nental Play Store dan segala macem. Dan itu coming from me. Yang udah pake Xiaomi. Berdampang lagi setiga tahunan. Pake Xiaomi. Udah pake Samsung sekarang. Dan sekarang mulai beralih ke. OnePlus. Dan. Ada satu smartphone yang bakalan jadi daily driver gue juga. Si compact. Dengan big possibilities. Ya itu sedikit. Tisera aja. Yah. Sekian dulu aja. Untuk. Gacha Mahidanya kali ini. Dan nyoba yang OnePlus X Pro nya. Dan. Kalau mau disimpulkan. Walaupun aneh. Karena gue menyimpulkan sesuatu yang bukan dilakukan di video ini adalah. OnePlus X Pro. Super aman dan asik banget pembangun Genshin Impact. Tapi nanti. Gue akan. Bikinkan video yang lancar gak sih juga. Biar lebih enak juga. Gak cuman sekedar. Ngerol kayak gini. Jadi. Menantin aja. Video lancar gak sih. Main Genshin Impact di OnePlus X Pro. Walaupun kalian udah liat. Versi yang saat ininya. Yah. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya. Jangan lupa untuk kasih like. Share. Dan tentunya belum subscribe. Bisa langsung klik tombol subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan. Jangan raga-raga juga. Untuk tulis pertanyaan kalian. Di kolom komentar di bawah. Gupuls. Jangan lupa juga. Untuk follow social media kita. Di TikTok. Instagram. Twitter. Dan juga Facebook. Dengan handle nya. Dan gue pribadi. Dan gue pribadi. Di atas B+. Thanks for watching. And as always. Stay safe. Stay healthy. And have a night day. Very. OnePlus 8 Pro Genshin Impact Hutau Edition. Dan Nahida dan All the Truth. Signing out. Bye bye. 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 Bye 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 bye. Bye 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 bye. Terima kasih.